Hai semuanya, saya harap Anda mempunyai hari yang bagus hari ini dan selamat datang kembali di video lainnya Di video video saya, saya akan menunjukkan bagaimana menginstalkan PPSSPP di iOS 16 dengan mudah tanpa jalan PPSSPP adalah emulator PSP yang berada di iPhone atau iPad Anda memperkenalkan Anda bermain permainan dalam definisi tinggi dengan fungsi tambahan yang membiarkan Anda bermain permainan PSP di iPhone Anda App ini adalah open source dan gratis untuk semua penggunaan tanpa jalan Pertama sekali, jika Anda ingin menginstalkan PPSSPP, Anda butuhkan komputer untuk menginstalkan aplikasi di iPhone Anda Tolong menggunakan iPhone Anda ke PC dengan kabel USB Kemudian menunjukkan SetLotly di komputer Anda Ia terdapat di Windows dan Mac Jika Anda ingin menginstalkan PPSSPP di iPhone tanpa PC, Anda dapat menikmati video lainnya bagaimana menginstalkan aplikasi tanpa komputer Anda dapat menikmati link di deskripsi Oke, kembali ke SetLotly Tolong menggunakan SetLotly di komputer Anda Dan pastikan iPhone Anda dikoneksi di SetLotly Kemudian menunjukkan PPSSPP emulator di website ofisial mereka Pilihkan PPSSPP untuk iOS Dan menginstalkan PPSSPP IPA Kemudian menginstalkan file IPA ke SetLotly Kemudian menginstalkan PPSSPP Oke, tolong menginstalkan Apple ID Anda Apple ID perlu membuat sertifikat untuk menginstalkan PPSSPP Apple ID Anda aman, jangan risau Atau Anda dapat menunjukkan Apple ID baru jika Anda tidak pasti untuk menginstalkan Apple ID Anda sendiri Dan klik Start untuk menginstalkan Dan selesai Kemudian kembali ke iPhone Anda Dan PPSSPP sudah dikoneksi di iPhone Anda Selanjutnya, Anda harus menginstalkan PPSSPP di iPhone Anda Tolong menginstalkan PPSSPP Dan menginstalkan PPSSPP Dan menginstalkan PPSSPP Kemudian menginstalkan PPSSPP Dan sekarang PPSSPP sudah siap untuk mencari dan bermain game di iPhone Anda Oke, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel untuk update lebih banyak Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih